Lokasi penggeledahan berada di desa Curah Kalong, kecamatan Bangsal Sari, Jember. Sindikat penjual satwa dilindungi ini berkedok kebun binatang dan tempat konservasi satwa. Warga dan petugas akhirnya curiga, lantaran kebun binatang ini tak dibuka untuk umum. Serta dikelilingi tembok dan pagar besi. Di dalam lokasi, ada ratusan sangkar yang berisi burung-burung dilindungi. Seperti burung kakak tua jambul kuning, kakak tua govin, kakak tua jambul orange, kakak tua alba, serta berbagai spesies burung nuri dan jalan. Hasil penyelidikan polisi satwa-satwa ini diperoleh dari pemburu liar yang kemudian diperdagangkan di pasar ilegal. Harganya berkisar 4 hingga 5 juta rupiah per ekor. Satwa-satwa ini akan direhabilitasi terlebih dulu oleh BKSDA Jatim untuk disiapkan sebelum dikembalikan ke habitat aslinya. Sementara itu, para pelaku akan menjerat Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 100 juta. Mahfud Surnarji melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!